yo yo konnichiwa di video kali ini kita mau ngelanjutin alur sampingan tensura lagi tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like tombol subscribe juga nyalai loncengnya agar video-video disini semakin membaik lagi dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon di maafin yaudah gak selama-lama kita langsung aja yuk gas videonya cerita dimulai pos pun kaget karena aura itu berasal dari gua Feldora bahkan parahnya lagi Tuan Rimuru dikatakan saat ini masih berada di dalam gua sendirian namun gak ada satupun dari mereka yang berani mendekat itu karena Tuan Rimuru minta untuk tidak diganggu bahkan para pekerja yang ada di samping pos tetap melanjutkan pekerjaan mereka ini membuat pos pun jadi cemas dan meminta mereka untuk mengeceknya namun semuanya malah berkata dari dimanapun asal aura itu sekalipun itu berasal dari gua naga badai Feldora Tuan Rimuru pasti akan selalu baik-baik aja mendengar ungkapan dari warga Tempes rakyat Yurazania pun mulai kesal karena berdasarkan pendapat mereka meninggalkan tuannya dalam bahaya adalah hal yang sangat menyebalkan intinya mereka enggak mengerti pola pikir rakyat Tempes kenapa bisa membiarkan tuannya dalam bahaya begitu dan malah bersikap biasa aja gak lama datanglah seseorang yang berkata pada semuanya bahwa mereka telah membentuk latihan militer untuk melawan Raja Iblis Klaiman mendengar hal itu pos pun saat itu langsung minta izin agar pasukan karyon bisa ikut di dalamnya karena dengan melatih tubuh mereka mereka tuh bisa melupakan kecemasan dan fokus menyelamatkan tuan mereka gak hanya itu aja pos juga suka berlatih karena itu bisa membuatnya menjadi semakin kuat gak lama Gopta tiba-tiba muncul disana dan langsung setuju tentang hal itu Gopta pun berkata kalau itu adalah hal yang sangat bagus dan akan mempermudah mereka melawan kakek tua itu btw kakek tua yang dimaksudkan oleh Gopta adalah Hakuro dan karena itulah latihan bersama pun mulai diadakan sin pun kemudian berpindah menampilkan pasukan yang saat itu sedang berlatih pos sedang bertarung melawan salah satu orang dari pasukan karyon namun pos terlihat bisa mengimbangi orang itu orang itu pun kemudian berkata bahwa pos saat ini udah jadi semakin kuat pos yang mendengar itu pun kemudian berkata dirinya merasa masih belum sehebat itu namun orang itu jelasin bahwa sebenarnya dia telah menyalahkan dirinya karena nggak bisa membantu tuan karyon bahkan dirinya nggak mampu membawa semua rakyat yang ada disana dan karena itulah mereka pun mutusin untuk menjadi lebih kuat bersama namun gak lama datanglah tiga bis keter kesana yang ternyata bersedia untuk melatih semua pasukan pos saat itu menyadari ini adalah kesempatan langka untuk bertarung dengan mereka jadi pos nggak boleh mengabaikan hal ini dan pertempuran pun terjadi albis dan sufia pun saat itu terlihat berhasil menangkis semua serangan dari pasukan utama bahkan fobio juga bisa menjatuhkan mereka namun tiba-tiba muncullah pos yang melesat dari arah belakangnya dengan pos tiba-tiba terkejut ketika tangan dari fobio tiba-tiba mengenai wajahnya dengan pergerakan itu terlalu cepat bagi pos tetapi pos disini masih tetap nggak menyerah pos pun masih berusaha maju untuk melepaskan serangan tapi oh tapi malah terkena tendangan kuat dari fobio dan tendangan itu pun berhasil membuat pos sampai terpental pos yang terjatuh itu pun kemudian berkata di dalam hati jika aku lemah begini aku nggak mungkin bisa membantu tuan karion aku ingin menjadi kuat namun tiba-tiba muncullah mamang diablo tepat di depannya diablo pun saat itu berkata jangan berpikir seperti itu yang terkuat tidak selalu menjadi pemenang sebenarnya tetapi usaha yang kau kerahkan nggak akan pernah sia-sia karena usaha adalah kunci kepercayaan diri dan selalu menghasilkan nasib baik pos yang mendengar itu pun kagum sama kata-kata si mamang diablo pos pun kemudian bertanya apakah jika dia terus berusaha dirinya bisa mencapai level 3 bisketer namun diablo tiba-tiba menghilang dari sana tapi berkat itu pos pun jadi lebih semangat btw alasan diablo melakukan hal itu karena dulunya diablo juga pernah berpikir seperti itu yang punya kekuatan yang terkuat akan selalu menang dan ras lemah akan selalu diinjak-injak namun ketika dia ketemu sama Rimuru pola pikir dari diablo pun berubah karena Rimuru menunjukkan arti dari evolusi yang berawal dari ras paling terbawah dan terus menaiki puncak-puncak yang nggak pernah dicapai oleh siapapun bahkan semua itu dengan usaha keras Rimuru oke balik lagi saat pos mau kembali berlatih dirinya nggak sengaja ketemu Sion yang saat itu lewat pos pun bertanya apakah tubuh Sion udah baik-baik aja Sion pun saat itu menjawab kalau semuanya saat ini telah baik-baik aja karena Tuan Rimuru telah membangkitkan dirinya pos pun saat itu mengajak Sion untuk berlatih bersama namun Sion malah menolak karena dia punya misi dari Tuan Rimuru dan misi dari Tuan Rimuru adalah hal yang terpenting untuknya meski Sion sebenarnya ingin menjadi lebih kuat agar nggak membebani Tuan-nya lagi Sion masih merasa bersalah karena Tuan-nya sampai membunuh para manusia namun nggak lama setelah itu Sion pun bertanya gimana kabar Nemu dan Stella karena Sion tuh udah lama nggak melihat mereka Sion pun mengira kalau mereka saat itu telah terbunuh pos yang mendengar itu pun kemudian jelasin kalau mereka saat ini sedang menemui Tuan mereka dan kembali ke negara mereka masing-masing Sion pun jadi mengerti kalau mereka pasti merindukan Tuan mereka dan kemudian Sion pun juga berkata kalau kerajaan Yurazania pasti akan baik-baik aja karena Tuan Rimuru ada di belakang semuanya tapi sangat disayangkan kalian nggak lagi bersama padahal aku ingin menyajikan makanan yang enak untuk kalian tapi kalau begitu aku akan membuatnya lain kali saat kalian bersama pos yang mendengar itu pun jadi ketakutan sama masakan dari Sion dan setelah itu Sion pun pergi dari sana pos pun kembali berlatih tapi karena udah nggak punya lawan Gobumon pun langsung mengajaknya untuk berlatih dan disini pos masih mengingat semua kata-kata dari Diablo yang membuat pos nggak mau menyerah dalam usahanya ini membuat pos bahkan bisa mengimbangi pergerakan dari Gobumon bahkan ketika serangan Gobumon mengenai pos pos bisa melepaskan serangan balik ke arah Gobumon tapi sayangnya jangkauan serangan pisau dari pos saat itu masih kurang namun sesuatu yang mengejutkan terjadi aura battle will dari pos tiba-tiba meninju wajah dari Gobumon Gobumon yang terkena serangan itu pun jadi kagum karena pos bisa melancarkan serangan tipuan ke arahnya Gobumon pun jadi semangat dan langsung lepaskan serangan ke arah pos pos yang menangis serangan itu pun sampai terpental pos berkata dirinya harus lebih berhati-hati karena perang bisa berakibat fatal dan disini Gobumon pun moji kerja keras dari pos karena udah menjadi lebih baik dari sebelumnya mereka pun saat itu terus melanjutkan berlatih karena pos saat ini juga dalam suasana hati yang baik Gobio yang melihat pos itu pun jadi lebih semangat dia pun minta semuanya untuk lebih semangat dan karena itulah pos akhirnya pun join menyerang Gobio dan setelah latihan selesai semua orang pun terlihat sangat kelelahan tapi disini pos senang banget karena kekhawatiran dari semua orang telah memudar bahkan setelah latihan warga Yurazania malah membantu pekerjaan pos senang banget ngeliat mereka tuh mau diatur sama orang lain bahkan pos gak nyangka kalau mereka mau melakukan hal itu pos hari itu pun jadi melihat harapan mereka mungkin bisa membantu Tuan Karion nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you sub indo by broth3rmax dan uncomfortable Sub indo by broth3rmax